Apa mungkin bangun kekayaan dari produk digital? Tonton video ini sampai selesai. Jadi teman-teman semua banyak yang meragukan, seakan-akan skeptis dengan produk digital ini kayaknya nggak ada masa depannya. Justru, justru nih ya, ini masa depannya. Di saat Anda sekarang masih fokus pada produk fisik dengan complex yang sangat besar, bikin toko, sewa toko, renovasi. Itu kan, beuh, mahal. Tapi produk digital itu complex-nya sangat rendah, complex-nya pun sangat minim. Maka profit-nya sangat besar makanya. Nah ini poin penting. Nah sekarang mungkin ada di antara Anda yang sekarang katakanlah masih kerja sebagai seorang karyawan ataupun staff di perusahaan, yang pengen punya penghasilan. Bisa jadi ini solusi buat Anda. Solusi buat Anda bisa menghasilkan tambahan dari produk digital tanpa harus kehilangan pekerjaan. Anda silakan masih kerja dulu sambil bikin produk digital. Harus tiba-tiba nekat dan semuanya. Atau mungkin Anda sudah mulai merasakan keinginan besar untuk mendapatkan income lebih banyak dari produk digital. Ya monggo, pelajari lebih dalam. Kalau misalkan Anda ragu, tonton video saya banyak banget di channel YouTube ini yang sifatnya gratisan. Kalau Anda misalkan Anda punya budget khusus untuk bisa join dalam membership kami, bareng saya dan juga masa Anda yang rupiah, silakan Anda join dalam membershipnya. digitalprodukretor.id. Di situ lebih lengkap lagi. Tapi terlepas dari itu semua, apakah mungkin kita bisa bangun kekayaan dari digital produk, teman-teman semua? Segedar informasi buat Anda bahwa ketika Anda memulai sebagai seorang pebisnis gitu ya, data membuktikan bahwa 90% startup itu gagal di 5 tahun pertama. Ini rambu-rambu pertama yang harus diwaspadai. Bahkan menurut Gary Vee, seorang digital marketing yang juga sangat terkenal gitu kan, ternyata produk digital itu menawarkan kesempatan yang tidak terbatas buat kita karena bisa diakses siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Pertanyaannya adalah apakah mungkin bisa kaya? Kalau cerita saya pribadi, kawan-kawan, tergantung nilai kekayaannya berapa. Kalau Anda membutuhkan angka 1 miliar, katakanlah itu jawabannya sangat mungkin dan saya sudah merasakannya. Kalau Anda butuh angka berapa? 100an juta, apalagi 1 miliar aja sudah bisa, apalagi cuma di angka 100an juta. Kang, bisa gak di angka puluhan miliar? Bisa banget. Ada sebuah case study yang dilakukan sama seorang yang bernama Justin Wells. Justin Wells ini adalah seorang digital soloprener yang melakukan semuanya sendirian. Dalam setahun dia mendapatkan angka 26 miliar. 20 miliar ini didapatkan dari digital product. Di antaranya dari online course sebanyak 20 miliar, dari coaching sebanyak 2,2 miliar, dari newsletter itu sebanyak 1,8 miliar, subscriptionnya sebanyak 1,6 miliar, dan affiliate sisanya. Nah, ini menarik ya. Ternyata digital product bisa menghasilkan duit di angka puluhan miliar per tahunnya. Nah, maka ini angin segar buat kita semua. Pertanyaannya adalah apa sebenarnya yang perlu dilakukan? Apa yang sebenarnya yang perlu kita lakukan agar kita pun bisa mendapatkan miliaran rupiah dari digital product? Poin nomor satu. Anda harus memilih platform yang tepat untuk mengupload digital product Anda. Sekali lagi, platform yang tepat. Nah, sekarang di Indonesia sudah mulai bertebaran berbagai macam platform yang sifatnya itu memposisikan diri sebagai marketplace-nya. Artinya, sesuai dengan namanya marketplace, tempatnya pasar. Nah, maka ketika Anda memutuskan untuk menjual produk digital Anda dalam platform tersebut, pastikan mereka benar-benar ada pasarnya. Entah itu berawal dari pasar yang ada di internal mereka, entah itu berupa fundernya, ownernya, ataupun database internal mereka, atau dari affiliate yang terbangun dari situ. Tapi kalau misalkan Anda menyimpan produk digital Anda di marketplace digital tersebut, tapi tidak mendapatkan marketnya, ngapain Anda simpan di sana? Maka Anda bisa buat platform Anda sendiri. Anda bisa mendesain platform Anda sendiri sekemauan Anda menggunakan sejoli misalkan. Saya platform yang saya bikin untuk memudahkan Anda bikin affiliate system, bikin membership system, dan itu bayarnya cuma sekali doang. Anda bahkan ketika dapetin omset tiba-tiba 100 juta, 1 miliar, Anda usah berbagi dengan saya, cukup Anda nikmatin semuanya sendirian, monggo, bayar kesenya cuma bayar sejolinya doang, nggak nyampe 1 juta per tahunnya. Sementara kalau marketplace produk digital, tentu Anda berbagi revenue dengan mereka kan? Ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 30%, bebas. Jadi poinnya sekali lagi, Anda pilih platform yang tepat, yang benar-benar menguntungkan Anda, memudahkan Anda untuk berjualan, dan mendapatkan banyak traffic, plus mendapatkan banyak jualan. Itu poin nomor satu. Poin nomor dua adalah, Anda perlu mengembangkan produk Anda dengan skala yang mudah. Dalam arti apa? Yang awalnya mungkin itu produknya sederhana dulu, gitu ya. Anda bikin yang sifatnya itu yang penting jadi dulu, gitu ya. Yang penting launching dulu, nanti dievaluasi, baru nanti bikin lebih bagus lagi. Sekali lagi, tidak ada yang sempurna dari karya pertama. Saya pribadi mengalami ketika dulu nulis buku, itu dihajar brutal sama mentor saya, ini apaan? Buku kayak gini, yang memang banyak. Waduh, jelep gitu kan. Tapi dari situlah saya belajar, akhirnya untuk membuat buku-buku berikutnya. Dua, tiga, empat, seret singkat cerita 24 buku. Pun juga dengan e-book. Pun juga dengan e-course. Nah maka, tidak ada kesempurnaan dalam karya pertama. Maka tugas Anda adalah bikin produk pertama yang sederhana, yang penting launching dulu aja. Tapi nanti, Anda bikin produk-produk berikutnya menyesuaikan dengan nis yang Anda bangun. Itu poin nomor dua. Jadi, kembangan produk Anda dari skala yang sederhana menuju skala yang lebih besar lagi. Nantinya lebih baik lagi. Nomor tiga adalah optimasikan marketing dari segi sosial media maupun SEO. Ya, teman-teman sekarang semua orang pakai sosmed, orang pakai IG, pakai Facebook, pakai TikTok, pakai YouTube, pakai sebagai sumber traffic. Nah, kenapa juga kita perlu menggunakan SEO untuk memastikan nanti produk kita bisa evergreen. Nah, SEO ini bisa dipakai untuk Google ataupun YouTube. Maka, kalau Anda perhatikan di YouTube channel saya dengan kata kunci produk digital, kata kunci jualan, kata kunci WhatsApp marketing, kata kunci apalagi bedah bisnis, banyak video saya bertebaran di YouTube. Karena itu kata kunci yang saya mainkan. Nah, Anda perlu memainkan kata kunci itu untuk bisa menanamkan jejak-jejak digital di YouTube dan juga Google untuk memperkuat SEO-nya. Sehingga nanti produk Anda bisa evergreen. Tiba-tiba, setiap harinya, hampir tiap hari, teman-teman, saya melihat notifikasi di WL saya, di email saya tepatnya, itu ada notifikasi penjualan. Kok bisa? Bisa jadi ada yang menyasar lewat YouTube, ada yang menyasar lewat Google, ada yang menyasar lewat IG, ya gitu, enggak ada yang tahu. Maka pentingnya membangun jejak-jejak digital di era seperti sekarang. Tanamkan digital produk di link-linknya itu, di konten-konten Anda di YouTube, di artikel, dan di manapun. Poin nomor empat adalah Anda perlu membangun komunitas yang loyal, ataupun audience yang loyal. Tentu, Anda nggak bisa membangun komunitas yang loyal kalau Anda belum punya produknya terlebih dahulu. Nah, maka Anda jualin mereka tuh, audience, nanti ada dua jenis. Ada komunitas yang dibangun itu yang free, gratisan, untuk dijadikan sebagai tempat untuk jualan, ada yang memang itu berbayar, premium. Nah, perlakuan Anda sebagai seorang ketua member, gitu ya, leadernya, leaders dari tribes-nya, harus beda. Kemana yang harus Anda lebih perhatian, gitu kan? Ya, ke orang yang berbayar. Nah, ke yang nggak berbayar, cukup Anda edukasi seperlunya, dan jualin mereka. Jangan sampai salah fokus. Kebanyakan dari orang-orang yang siap temui, mereka malah fokus ke yang baru, gitu kan? Yang lama ditinggalin, ini gimana cerita? Padahal yang ngasihin duit, yang ngasih duit, yang bayar kan? Maka komunitas ini nanti dibangun dua, freemium dan premium. Freemium itu yang gratisan, yang waiting list, waiting list, gitu kan? Yang premium yang berbayar, yang VIP. Nah, silakan Anda bikin strategi, entah Anda sendiri yang langsung turun, atau Anda menggunakan jasa tim Anda, ataupun, apa namanya, tugas dari tim Anda. Namanya, katakanlah, community manager, ataupun, GV manager, joint venture manager. urus tuh pasukan yang ada di grup, urus tuh member yang sudah beli. Bisa dipahami? Nanti ketika mereka sudah loyal, nanti Anda menjualan produk apa aja, nanti dibeli tuh sama mereka. Itu ya. Dan poin nama terakhir adalah, gunakan otomasi untuk mempercepat pertumbuhan. Otomasi ini adalah, sebuah sesuatu yang memang sifatnya tuh, bisa jadi mempermudah. Entah itu berupa chatbot, entah itu berupa tools, entah berupa AI, dan segala macam. Ini juga yang saya lakukan sekarang. Ketika saya bikin sebuah e-book, e-course, maka di LMS-nya, learning management systemnya, itu di belakang yang sudah ada backend systemnya, yang sifatnya to automation. Ketika beli ini, maka di upsell ke sini, beli ini, bundling, lempar ke sini, dan seterusnya. Itu by system semua. Termasuk dalam iklan, iklan nanti ada rumusnya tuh. Pokoknya kalau iklan begini, ruasnya segini ini, tolong dimatikan, itu ada hitung-hitungannya gitu kan. Termasuk juga dalam masalah AI-nya sendiri. Wah, saya bingung nih bikin konten, yaudahlah cari kontennya apa, AI kan, teks-teksnya keluar, teksnya itu masukin ke AI lagi, set berupa video, ataupun berupa audio. Dan itu sangat-sangat mungkin. Kang, emang bisa kayak begitu? Bisa. Masalahnya adalah mungkin Anda belum tahu aja gitu ya. Nah tugasnya di situ Anda mencari tahu. Nah ini gambaran teman-teman, tentang bagaimana Anda bisa membangun kekayaan dari digital product. Seperti yang saya rasakan, hingga saat ini, seperti yang kawan-kawan saya rasakan, sampai sekarang. Nah tinggal sekarang giliran Anda. Kalau Anda tertarik sekali lagi, untuk mendalami lebih dalam, tentang digital product ini, langsung aja join dalam membership digitalproductcreator.id bersama saya dan Mas Andrian Rupiah, yang di mana dalam membership tersebut, akan saya ajarkan, akan kami ajarkan tentang bagaimana fundamentalnya, mindsetnya, strateginya, dan bahkan kerana teknis-teknisnya. Penasaran untuk join di dalamnya, langsung aja klik link yang ada di sini, ataupun klik link yang ada di kolom komen, ataupun deskripsi. Itu juga mungkin teman-teman untuk video kali ini, kalau Anda suka dengan video saya, silakan like, dan juga subscribe channel Youtubenya, dan kalau ada mau ditanyakan, langsung aja komen di kolom komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.